Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial Nah kali ini saya mempunyai servisan sebuah speaker langka teman-teman ya Nah ini speaker sapoper Nah ini modelnya seperti ini Kata pemiliknya sih ini speakernya merek Karman ya Yang biasa dipakai di mobil juga ya Sapopernya dan bisa dipakai di rumah juga Nah ini spoolnya sudah hilang dan speakernya ini 10 inci teman-teman ya 10 inci dan untuk bagian spoolnya sudah hilang ya Nah ini Nah kita akan membuat alat gulung spoolnya teman-teman ya Nah ini sangat penting buat teman-teman yang ingin tahu Ya jika spool orinya sudah tidak ada maka kita harus mengukur di bagian yoke nya ya Nah kita siapkan Nah disini saya akan menggunakan untuk mengukur bagian yoke nya Teman-teman bisa menggunakan kawat-kawat seperti ini ya Kawat yang mungkin agak lembek ya dibengkokkan Karena akan kita ukur ya Nah disini saya gunakan timah ya Ini agak lembek untuk dibengkokkan jadi sangat mudah Nah di bagian sini akan kita ukur teman-teman Nah bagian ini Nah ini ujung yoke nya ya Lalu kita ambil di bagian tengah sini ya Nah kita ukur panjang yoke nya Nah agar presisi kita ukur di bagian tengahnya Nah ini kita gunakan pinset dulu Saya akan coba masukkan seperti ini Nah Lalu kita bengkokkan Oke Sambil kita lihat Nah disini ya Nah setelah kita bengkokkan seperti ini Ini kita masukkan lagi Kita masukkan lagi kita ukur lagi ya Agar pas teman-teman Harus di bagian presisinya Nah Agar kita mengetahui ukuran spool speaker nya teman-teman ya Nah kita tekuk lagi jika masih kurang Jadi cara ini sangat mantap teman-teman ya Sangat mudah jika teman-teman punya speaker yang Ingin dibelikan spool ya Atau dibuatkan spool Karena spool speaker seperti ini itu langka teman-teman ya Jarang dijual Nah sekarang kita coba lagi Nah Bentar saya lihat dulu Dan oke mantap ini saya rasa pas ya Ujung ke ujung ya Pas teman-teman Untuk diameter dalam yoke nya sudah Pas ya saya rasa saya ukur itu di bagian sini Ujung sini Di bagian tengah Lalu ujung sini juga Nah seperti itu Nah oke jadi ini ukurannya sudah saya dapat ya Sudah saya ukur tadi Lanjut kita akan coba ukur dulu menggunakan alut ukur yang ala kadarnya ya Meteran patah ya Meteran patah ya saya cari dulu Lalu nanti kita ukur lagi menggunakan meter kaliper teman-teman Nah disini saya ukur sekitar Sekitar 3,8 teman-teman 38,0 mm ya Atau teman-teman bisa katakan 3,8 mili ya Nah sekarang kita lanjut Kita cek Kita presisikan dengan menggunakan meter kaliper ini Kita paskan ujung ke ujung Jangan sampai ketekan dan oke mantap Ini pas 38,0 ya 38,0 Nah ini mantap sekali teman-teman Ini langsung bisa kita carikan Sepul ya Sepul di mungkin di online shop ya Mungkin banyak Atau teman-teman bisa buat sendiri Nah disini saya akan buat sendiri teman-teman Nah ini akan saya siapkan sebuah pipa Untuk alat gulungnya nanti Karena diameter ukurannya sudah kita dapat Yaitu 38,0 mili ya Meter ya Oke Sekarang kita membutuhkan kembali Ini kertas bekas kalender teman-teman Bisa lihat sendiri Bekas kalender kita siapkan seperti ini Agar ukurannya dapat ya Karena ini pipanya agak kecil Jadi harus kita sesuaikan juga lebarnya ya Agar bisa mendapatkan 38,0 mm ya Oke sekarang kita gulung seperti ini Agar mencapai ukuran yang kita inginkan ya Nah usahakan pas ya teman-teman Harus presisi Harus rapat ya Untuk kertas ini Agar hasilnya juga pas Nah cara sambung kertasnya seperti ini Jangan ditimpa ya Jangan ditimpa tapi disambung di pinggirannya lagi Lalu diputar agar lingkaran ini presisi Ya agar lingkaran yang kita lidit ini itu bagus teman-teman Jadi bulat ya Oke Nah seperti ini Sekarang saya akan coba ukur dulu Kita akan ukur dulu ya Nah otomatis ukurannya belum pas teman-teman ya Jadi masih bisa kita tambahkan Jika masih kurang ya Kita tambahkan kertas Jika sudah lebih Atau lebih dikit Kita kurang dikit Atau kita sesuaikan kurangnya ya teman-teman ya Jadi ini sangat Mantap ya Karena Kita Bisa menyesuaikan dengan kertas ini Untuk lebarnya ya Nah tapi cara lilitnya harus kuat juga teman-teman Nah ini agak longgar Agak miring ya kertasnya Kita presisikan lagi Agar lebih Apa ya Agar lebih Mantap lah ya Nah ini Nanti akan kita buat Spool juga teman-teman Kita akan buat Spool subpopernya ya Karena ini Jarang sekali dijual untuk Spool jenis-jenis Subpoper seperti ini Yang Speaker-speaker mobil Ataupun Speaker rumahan juga Ada ya Yang pakai Dibuat rumahan Tapi ini jarang sekali Nanti kita akan buat Kita buat Alat gulungnya dulu Seperti ini Dan saya ukur dulu Apakah sudah pas 3,8 Dan akhirnya sudah pas teman-teman Kita ukur lagi Kita pastikan lagi Menggunakan ini Nah bentar 38,0 Harusnya 38,0 38,0 Oke mantap 38,0 38,2 juga aman Teman-teman 38,3 juga masih aman Sampai 38,5 masih aman Kenapa? Karena lubang bagian yoke-nya ini agak besar Untuk Subpoper seperti ini Nah jadi masih muat Nah otomatis nanti kita akan ganjel juga Kita akan ganjel Jika spoolnya sudah jadi Misalnya ya Spoolnya sudah jadi Ukurannya 38,0 Tentunya Saat kita membuat spool Itu kita ganjel Ganjel juga teman-teman Di bagian alat gulung ini Jadi otomatis itu kurang spool Mungkin sekitar 38,3 ya Mungkin 38,3 Tapi nanti kita akan buat spoolnya Menggunakan alat ini Tentunya Bisa teman-teman tiru teman-teman ya Nah seperti ini kita rapatkan lagi Nah oke lalu akan saya Lakban seperti ini Lakban plastik seperti ini Agar lebih licin ya Agar lebih licin teman-teman Karena kita gunakan untuk buat spool Jadi kita saat spoolnya sudah jadi Lalu kita tarik keluar Maka akan mudah ya Karena ini kita lapisi dengan lakban Seperti ini Nah Oke Kita rapikan saja teman-teman ya Nah jadi terserah teman-teman Mau pakai pipa apa Mau pakai Bekas-bekas Apalah ya Yang jelas Ukurannya sama teman-teman Nah Oke buat teman-teman juga yang ingin Membuat spool Atau bingung Cara membuat spool Spek badak ya Silahkan tonton video saya Yang sebelumnya ya Nah oke Mantap Ini sudah jadi Untuk alat gulungnya Nah ini sudah bisa kita gunakan Untuk membuat Alat gulung spool Model Speaker seperti ini Nah ini Spekernya 10 inci Teman-teman ya Nah dan ini tentunya Tidak akan memuat di Cannon ya Nah cannon itu Agak kecil teman-teman Untuk ukuran spoolnya Nah ini Contoh untuk Spool cannon Bentar saya ambil Nah ini Ini spool cannon 12 in Tapi tidak muat juga Nah jadi beda ya Beda Untuk Sub popper seperti ini ya Nah oke mantap Nanti akan kita Buat ya Videonya Cara membuat spool Speaker seperti ini Sub popper ya Oke Nantikan videonya Dengan Cara klik Tombol subscribe Dan Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa klik Tombol subscribe Like Share Dan nyalakan loncengnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di konten selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa